Tokopedia berhasil menggeser Shopee sebagai pemimpin pasar belanja online di Indonesia untuk periode Januari 2021. Platform anak bangsa ini memimpin dengan traffic share 32,04% dengan jumlah kunjungan 129,1 juta. Berdaftarkan data similar web kategori marketplace di Indonesia, peringkat runner-up ditempati Shopee dengan jumlah kunjungan bulanan 120 juta. Sementara Bukalapak di peringkat ketiga dengan jumlah kunjungan bulanan sebanyak 13,58 juta. Setelahnya adalah Zada dengan kunjungan bulanan 28,66 juta, diikuti Blibli dengan kunjungan bulanan 16,99 juta. Akses terbesar dari setiap e-commerce ini berasal dari mobile. Data Bank Indonesia mencatatkan transaksi perdagangan elektronik meningkat hampir dua kali lipat di tengah pandemi, dari 80 juta transaksi pada Agustus 2019 menjadi 140 juta transaksi pada Agustus 2020. Selamat kepada Tokopedia ya jadinya ya. Kongrets nih jadi jawara pangsa pasar e-commerce di Indonesia. Ini pesaingannya cukup sengit loh saling geser-geseran dengan Shopee dan juga Tokopedia. Kita tahu di awal tahun ini tata raja e-commerce ini ternyata kembali jatuh lagi kepada Tokopedia akhirnya. Nah masa pandemi ini memang bagaikan musibah ya tapi ternyata juga ada yang dapat berkahnya nih. Iya tapi kalau kita lihat berkahnya nggak harus buat e-commerce-nya saja ya tapi pastinya ini bagi para pedagang. Karena memang e-commerce ini kan menjadi wadah ya bagi para pedagang untuk perjualan. Jadi pastinya harapannya dengan jumlah transaksi yang semakin tinggi ini, ini juga semakin mendorong nih para pedagang kita lalu kemudian juga para pelaku UMKM kita agar bisa makin bisa ekspansi begitu terhadap bisnis atau UMKM mereka. Memang harus lebih sensitif ya untuk mengenali tren usaha di masa pandemi ini supaya yang mau bisnis bisa makin cuan. Misalnya sekarang banyak yang belanja lewat mobile berarti harus semakin atraktif untuk pemasaran digitalnya baik itu di e-commerce ataupun di sosial media. Iya kan kalau udah laris dagangannya pembeli bisa datang dari mana saja. Nah kalau dari e-commerce siapa tahu nih bisa dapat pesanan dari luar negeri mungkin dan kan kita tahu juga akses pasar global ini sudah semakin mudah ya. Siapa tahu jualannya dari rumah aja ini bisa beralih gitu go internasional. Iya betul sekali. Iya kita ke informasi lainnya dari Royal Family nih Ratu Elizabeth kedua dari Inggris baru-baru ini divaksin virus corona dan ia menyebut dirinya tidak merasakan sakit sama sekali. Iya jadi Ratu Elizabeth dan suaminya Pangeran Philip memang menjadi salah satu penerima vaksin pertama dalam kampanye vaksinasi masal di Inggris. Suntikan pertama diterima Ratu Elizabeth Januari lalu. Sang Ratu pun mendorong warganya untuk turut berpartisipasi memerangi pandemi dengan cara memberikan diri mereka untuk divaksin. Pandemi memang telah memporak perandakan ekonomi Inggris dengan catatan kontraksi hampir 10 persen sepanjang tahun 2020. Penyusutan ini merupakan yang terbesar sejak Great Frost pada tahun 1709. Bisa kita lihat ya ratunya. yang sendiri langsung turun tangan untuk kampanye meskipun kalau kita lihat dari segi usia ini sebenarnya sudah cukup harus berhati-hati untuk menerima vaksin begitu ya. Ya memang soalnya kalau kita lihat sebelumnya begitu ya ada survei dari One Campaign di mana dalam survei itu sekitar 71 persen dari responden berpendapat jika vaksin tersedia sebaiknya tenaga kesehatan Inggris dan juga nakes secara global yang terlebih dahulu disunti. Yang di rumah ini nggak apa-apa, nggak divaksin belakangan begitu ya. Jadi sebenarnya ada semacam penolakan nih kalau kita lihat dari vaksinasi untuk dari warga Inggris sendiri. Makanya sepertinya akhirnya sang ratu, ratu Elizabeth II ini sepertinya harus turun tangan ya untuk mengajak masyarakat agar mereka mau nih divaksin virus COVID-19. Kurang lebih seperti di sini ya. Mentir gitu ya, cukup mulia memang. Tapi di sisi lain ada juga loh orang-orang tertentu yang menolak divaksin nih. Berbagai teori konspirasi kita tahu kan ada yang bilang takut kandungannya nggak halal, terus juga ada yang bilang vaksin ini katanya ditanam GPS atau chip biar bisa melacak nih. Kita ke mana katanya? Canggih juga ya kalau vaksinnya bisa sampai melacak atau mungkin disertakan chip ke dalamnya gitu Ellen. Iya, kalau kamu Ellen gimana? Mau nggak divaksin? Oh tentu, karena kalau divaksin itu kan berarti kita memiliki kekebalan tubuh dan kita pun juga menghindari orang-orang di sekitar kita untuk terkena COVID-19 kan? Iya betul sekali. Memang kalau yang banyak menolak ini sepertinya orangnya kebanyakan nonton film-film aksi begitu ya. Tapi memang namanya mengatasi pandemi jadi kita harus tanggung jawab bersama. Waktu vaksinnya ngumpul di negara maju katanya tidak adil bagi-bagi ke negara berkembang dan miskin. Setelah dibagi ada yang bilang juga jangan komersial kok harganya mahal. Lalu digratisin tapi tetap saja ada yang tidak mau divaksin. Benar sekali. Tapi pastinya kita semua mendukung ya terkait dengan proses vaksinasi ini. Semoga kita harapkan bisa berjalan lancar. Vaksinasi kan katanya juga Presiden Joko Widodo mempunyai target yang sangat optimistis sekali ya. Dalam satu tahun semua warganya sudah bisa disuntik begitu. Semoga saja dengan adanya vaksinasi lalu kemudian kita semua mempunyai yang namanya herd immunity. Akhirnya perang terhadap virus corona ini dapat segera kita menang. Dan kita bisa jalan-jalan lagi ya. Terima kasih telah menonton!